Pemirsa setelah diusung Partai Golkar, Nasdem dan Demokrat, pasangan kandidat wali kota dan wakil wali kota Denpasar, nomor urut 2 Gede Ngura Ambaro Putra dan Made Bagus Kertanegara Paket Amerta mendapat tambahan dukungan dari Partai Amanat Nasional PAN Kota Denpasar. Kepastian dukungan kepada Paket Amerta disampaikan Ketua Bapilu DPD PAN Denpasar, Oto Sugiyarto saat bertemu calon wali kota Ngurah Ambaro di posko pemenangan Amerta Jalan Tulip Denpasar. Oto Sugiyarto mengatakan ini baru tahap awal, pihaknya bertemu untuk mendukung paslo nomor urut 2 Amerta lolos menjadi wali kota Denpasar. Dukungan kepada paslo nomor urut 2 dikarenakan inginnya perubahan di kota Denpasar agar Denpasar menjadi lebih baik. Dari PAN Denpasar, DPD Denpasar, untuk mendukung pasloan calon wali kota nomor 2. Kalau dalam bentuk kerjasama yang jelas kan, dukungan sementara itu dulu. Kita menjadikan pasloan nomor 2 ini lolos atau menjadi wali kota. Ketua Tempemenangan Paket Amerta Wayan Mariana Wandira menyambut baik datangnya PAN. Tentu ini merupakan suatu sinyal pasloan Amerta diterima di masyarakat apalagi kota Denpasar adalah kota yang metropolitan dan kota heterogen. Ketua Bapilu dari PAN sudah menyampaikan bahwa ada suatu keinginan atau memberikan dukungan berdasarkan apa yang didapatkan dari masyarakat. Dan dukungan itu bukan serta-merta hanya ingin menyampaikan bentuk dukungan semata tetapi mempunyai alasan. Denpasar ini perlu perubahan. Setelah bertemu Ketua Bapilu DPD PAN Denpasar, calon wali kota Denpasar Gede Ngurah Ambaraputra menghadiri undangan dari komunitas catur di Jalan Kaliasem Denpasar. Sambil asyik bermain catur, Ngurah Ambaraputra banyak mendapat masukan seputar persoalan yang selalu dihadapi para komunitas catur di Denpasar dari tahun ke tahun. Dengan diundangnya paslon Amerta oleh komunitas catur tentu membuat pihaknya bangga. Bagaimanapun juga mereka sudah melirik daripada visi misi dari Amerta yang siap melakukan perubahan menuju Denpasar berseri, smart city, berbudaya, dan berdaya saing. Kami diundang dari komunitas catur sangat berbangga sekali dalam hal pil wali kota Denpasar melihat potensi daripada Amerta calon nomor 2 ini melihat diundang dari komunitas catur tentu kami berbangga. Bagaimanapun juga mereka sudah melirik daripada visi misi kita khususnya membangun daripada olahraga catur itu sendiri. Sekretaris Komuniti Cis Trotuar Indro Priyasmoro berharap turnamen catur bisa digalakkan dan terus diadakan. Tidak seperti di saat pandemi, lomba catur lama vakum terlebih tidak ada dukungan dari pemerintah. Harapan kita ya semoga turnamen-turnamen catur terus digalakkan dan terus diadakan. Karena selama ini sudah termasuk lama vakum, tidak ada support terserang dari pemerintah maupun yang lainnya. diharapkan supaya setiap tahunnya ada bergulir.